Oke guys, balik lagi bersama Vindicator Gaming ya Disini kita bakal main The Legend of Neverland lagi nih guys Nah disini tapi, gue bukan mau melakukan gameplaynya ya Atau melakukan misi, tapi kita bakal Ngelakuin tutorial Cara dapetin ini nih guys, awan yang ini nih keren nih Sama dapet bordir, sama dapet head ya guys ya Nah gimana sih bang, caranya bang Oke, kita langsung aja ya Langsung menuju ke tutorialnya aja ya Tanpa basa-basi ya guys ya, tanpa lama-lama Nah yang pertama-tama kalian harus nyari kayak fragmentnya gitu ya Kayak fragmentnya gitu Pokoknya ini kalian ikutin aja step-step by stepnya dari awal sampai akhir ya guys ya Ikutin gue main ya Jangan sampai kelewat ya guys ya Nah ini dari awal, pokoknya kita ke Sofila dulu nih guys Ini kita ke Sofila, ini kalau kalian di beda map, kalian tinggal klik dunia aja Terus klik ini nih, ada di sebelah kiri nih Sofila Terus kalian klik lihat ya Nah nanti di sebelah kanan ada NPC nih guys Nah ini ada NPC, kalian pilihnya si master pewarna Nah ini nanti kalian langsung menuju ke si ini ya, NPC ini ya Nah terus kalian klik tokoin mas aja Nah ini kalian semua beli nih guys, ini harganya 50 ribu ya Ini kalian beli semua nih guys Oke sekarang kita beli ya, satu Oke yang pertama udah ya Sof, ini yang kedua Yang ketiga Ini kalian harus ikutin gue ya guys ya Step by stepnya dari awal sampai akhir nih guys Biar kalian nanti dapet 3 item hidden chest itu ya guys ya Terus kalian dapet item-item keren ya Nanti kita tinggal sintesis aja Oke yang pertama ini kalian beli dulu nih semuanya nih Oke guys, udah beli semua nih guys ya Oke udah beli semua nih guys, kita nih guys Oke guys, kita udah beli semua ya tadi resep-resepnya ya guys ya Nah ini sekarang coba kita pakai ya guys ya Nah disini ada resepnya Nah disini kalian harus nyari barang-barang ini nih guys nih Ini kan 0 per 1 nih Kalian harus nyari ini Nanti kalian dapet bordir ya Ini yang pertama Yang kedua ini kalian dapet head ya guys ya Atau kamuflase pohon Nah ini bahan-bahannya Nanti kita ini ya Kita cari semua ya guys ya Biar kalian punya nih guys Punya awan kayak gini Terus head sama si bordir itu Nah ini banyak banget nih guys Kita harus nyari item-item ini ya guys ya Nah oke yang pertama kita nyari ini dulu ya Nyari bordir dulu nih guys Oke langsung aja ke ini ya Ke tutorialnya ya Oke guys Yang pertama kalian harus lakukan Adalah kalian harus ke Sofila ya Nah pas di Sofila ini Kalian tinggal klik aja nih Yang gue udah lingkarin nih Kalian tinggal klik-klik aja Nanti si karakter kalian Bakal otomatis jalan ke sana ya guys ya Nah ini pas di klik Nah ini otomatis Karakter kalian akan jalan ke sana Ini apa namanya Kadang point target tidak bisa dicapai nih Kalian harus tap-tap aja Klik-klik aja Sampai dia bisa jalan sendiri ya Nah ini udah tinggal ngikutin aja nih Nah ini kalian kalau misalnya gak tau nih Nah ini ya Di sini ya Di Map Sofila ya Jadi langsung aja Diklik-klik guys Di tap-tap Kalau misalnya gak bisa Diklik Kalian terus aja Sampai dia jalan sendiri ya Si karakter kalian ini ya Nah ini dia bakal jalan sendiri Nah ini udah nyampe sini guys Ini tinggal ke atas aja Nah nanti di atas ada Kayak kotak harta karun gitu Nah kalau misalnya udah Kalian udah ngeliat kotak harta karun itu Kalian tinggal tap aja kotak harta karunnya Nanti dia bakal ke atas sendiri guys Jadi kalian tinggal Nunggu aja Nah tuh tinggal ke atas sendiri Nah dapet di ornamen ya Itu udah otomatis langsung Ke atas sendiri ya guys ya Langsung menuju ke kotaknya Kalau kalian klik kotaknya itu guys Oke setelah ini Kita nyari Apa namanya item yang satunya lagi ya Gear yang satunya lagi ya Nah setelah ini kita langsung Menuju ke map yang lain ya Oke langsung ke Town of Oak Oke kita udah sampai di Town of Oak ya guys Oke guys Nah di Town of Oak ini Mapnya nih gue kasih tau ya Kalian tinggal klik sini aja Nanti karakter kalian bakal Langsung jalan sendiri ke tempat itu ya Nah ini karakter gue langsung jalan nih guys Karena berhubung deket ya Pas kita teleport Nah ini Langsung aja kita ke Pokoknya di belakang pohon guys Ada di dalam pohon Terus posisinya di belakang ya Nah setelah pakai Kita langsung sintesis aja Nanti kita bakal langsung dapet ya Bakal langsung dapet frame nya ini guys Oke setelah dapet Kita langsung Pakai aja Oke setelah pakai Langsung kita use ya guys ya Ada di pengaturan ya Nah ini Kalian tinggal setting frame aja Oke Sekarang kita udah dapet ya Untuk frame nya ini ya guys ya Gampang kan guys ya Untuk yang pertama Kalian pasti Tau lah ya Pasti bisa lah ya Pasti gampang Oke guys Kita langsung ke Tempat selanjutnya aja ya Nah untuk map selanjutnya Kalian harus pergi ke Kamau grassland ya guys ya Nah ini langsung Pergi aja ke Kamau grassland guys Nah untuk map nya Di sebelah sini ya Kalian Pokoknya di sekitar sini ya Kalian tap aja Di sebelah sini Nah abis ini nanti Dia bakal jalan sendiri ya Ini speednya gue kencengin aja ya Biar kita langsung ke Apa Tempat Kotak chestnya itu Oke guys Kalian langsung aja Klik buka ya Kalian langsung dapet Kayu ringan nih guys ya Kalian langsung dapet Kayu ringan Nah lokasi itu disitu ya Oke sekarang Kita dapet kayu ringan Terus Ini tinggal Dua lagi ya Dua item lagi nih guys Tinggal regen sihir nih Langsung aja Kita cari ya guys ya Oke Kalau tadi Kamau grassland 1F Kita sekarang Ke kamau grassland 2F nih guys Kita langsung teleport aja Kesana ya guys ya Kita langsung cari Dimana nih Chestnya nih ya Oke jadi Langsung aja Gue tandain nih guys Buat kalian ya guys ya Nah ini pokoknya Di ujung-ujung Deket air nih guys ya Ini di ujung-ujung Deket air Pokoknya kalian klik situ Langsung Dia nyari Nyari sendiri nih Jalan sendiri kesitu ya Nah terus kalian Tinggal cari-cari aja Pokoknya deket-deket situ ya Ini langsung gue Cepetin speednya ya Nah pokoknya Deket-deket sini nih guys Pokoknya deket-deket air ya Deket-deket tebing nih Ada Payung Patukannya ada payung ya Nah tuh Langsung kalian buka aja tuh Di semak-semak tuh Nah lokasinya disini guys ya Kalian langsung cari aja Disitu ya guys ya Oke kita udah dapet 2 ya Tadi ya Kita udah dapet 2 item ya Berarti tinggal Satu lagi nih guys Tinggal satu lagi guys Tinggal nyari Debu emerald Ya Oke kita langsung aja Ke map yang lain ya Ke Kamau juga nih Kalau tadi Kamau 2F ya Sekarang Kamau 3F nih guys Oke jadi Disini ya tempatnya ya Pokoknya deket ya Sama tempat teleport Awal-awal ya Ini kalian langsung Klik aja kesitu Nah ini patokannya disini nih Pokoknya deket rame-rame ini nih Batu-batu Kalian Apa namanya Deket-deket sini Nah tuh guys Itu Kalian langsung Klik aja Kotaknya Itu bisa langsung Dibuka ya Langsung dapet Debu emerald guys Nah Dengan begitu Kalian langsung dapet 3 item ya guys ya Kalian bisa Dapet 3 item Langsung Bisa sintesis guys Nah ini udah Dapet Semua itemnya Yang terpenuhi Oke Kita Bisa dapet Head ya Kita langsung Dapet head guys Nah ini Ini kalian langsung Unlock aja Langsung nambah BP kita Lumayan ya Sama dapet Head ya guys ya Nah kan lucu kan Jadinya guys Nah tuh Lucu guys Jadinya ya Itu Kayak Apa ya Kepala Apa Pohon gitu ya Cuman Dari gambar Kayu gitu guys Ini langsung dapet Ya guys ya Pokoknya mantep Kalian kalau misalnya Ngikutin Pasti tau ya Oke guys Setelah ini Kita bakal langsung Ke twilight Twilight rainforest Sorry guys Nah ini Kita langsung aja Oke Kita udah TP ya Di twilight rainforest Forest ya guys ya Nah ini langsung aja Gue kasih tau nih Tempatnya dimana Oke guys Tadi gue cepetin dulu ya Nah ini Kita udah deket nih Sama tempatnya Pokoknya tempatnya Deket portal gitu ya Nah ini portalnya Kalian tinggal klik kirim aja Lokasinya disini Terus kalian tinggal tap disitu Nah terus kalian tinggal Kirim Nah ini langsung ada Chestnya ya guys Kalian tinggal langsung buka aja Nanti langsung dapet Woodseer here Itu bahan buat Kita bikin awan guys Ya Karena terakhir Sampai tiga ya Kita dapetinnya Yang pertama Bordir Terus kedua Head Ketiga awan Nah ini bahan-bahan Buat dapetin si awannya itu guys Nah ini baru dapet satu ya Woodseer ya Oke setelah ini Kita langsung aja Nyari item yang Kedua ya guys Oke guys Kita masuk ke Twilight Rainforest 2F ya guys Nah disini kita Langsung ke Mapnya aja Nah ini gue kasih tau Langsung ya Nah tempat ini tuh Mungkin sedikit Tricky gitu ya guys ya Karena ada di dalam-dalam Semak gitu guys Nah disini gue Cepetin aja dulu Speednya sampai Kita mau ke Apa namanya Deket-deket chestnya ya Nah bentar guys Gue agak-agak lupa nih guys Gue deket-deket sini ya Nah deket-deket batu terbang ini ya Ini sedikit tricky nih guys Karena ada di dalam-dalam Semak-semak gitu ya guys ya Kalian tinggal cari-cari ini Deket batu terbang itu ya Nah disini nih Nah Kalian tinggal puter kamera Terus kalau ada itu Langsung klik aja Chestnya nanti Tinggal jalan sendiri Karakter kalian Dan kalian akan dapat Pewarna ajaib guys Oke lokasi disini ya Kalian Apa namanya Harus tau ya guys ya Di belakang semak itu tuh Ini lumayan sedikit tricky nih Lebih susah Daripada yang lain ya Oke kita udah dapet Dua item Tinggal satu lagi Debur ingan nih guys Tinggal nyari Satu lagi Debur ingan guys Kita bakal dapet awan ya Kita langsung ke Twilight Rainforest 3F ya Atau 3 floor Atau lantai 3 guys ya Oke kita langsung TP kesini nih Gue langsung kasih tau aja Ke kalian ya guys ya Mapnya dimana nih Oke guys ya Mungkin Lumayan deket ya Pas kalian Setelah TP ke map ini ya Ini tinggal jalan Beberapa langkah nih Itu bakal nanti Langsung dapet Ada chestnya gitu ya Terus di dalemnya Ada fragmentnya gitu Buat sintesis Apa namanya Aksesoris Awan kita nih guys Ini kita jalan aja Kayaknya Sebentar ya Sebentar ya Sebentar ya guys ya Ini deket ya Pokoknya deket-deket sini nih Bentar guys Sebentar ya Nah pokoknya Di biru-biru gitu ya Kalian tinggal klik aja Di mapnya itu ya Nah pokoknya Nanti karakter kalian Langsung Otomatis jalan ya guys ya Ini Bentar guys Nah di sebelah sini-sini nih guys Nah di belakang pohon ya Langsung dapet debu ringan guys Itu kalian Kalau misalnya gak tau Ulang aja ya videonya ya Tinggal di backward aja ya Pokoknya deket-deket Belakang pohon nih guys Itu ada debu ringan guys Oke Otomatis kita langsung dapet Tiga ya Langsung dapet Tiga item ya Yang bisa kita sintesis Untuk dapet aksesoris Rainbow Lucky Cloud ya Atau awan nih guys Ini kita bisa langsung buka Terus bisa kita pake ya Lumayan dapet BP-nya juga Naik ya guys ya Terus jadi unik tuh Lucu guys Kita udah naik ayam ya kan Terus di Kepalanya ada Apa tuh Kayak gambar pohon gitu Terus di atas kepalanya ada Awan guys Pokoknya Kocak ya Keren guys ya Mantap guys Kalian harus punya juga ya Semuanya ya Harus cari ya guys ya Gapapa Sedikit Sedikit tricky ya Yang penting Mantap Oke guys Jadi itulah ya Cara-cara Buat dapetin item-item Tersembunyi ya guys ya Nah ini Kalian bisa lihat sendiri kan Tuh keren juga ya Ini kalian bisa dapet awan Terus kalian juga bisa dapet Untuk head-nya juga ya Dapet head-nya juga Sama dapet bordir nih guys ya Jadi mantep banget ya Jadi pastiin kalian Ngikutin step-stepnya Dari awal ya guys ya Biar kayak gue nih Langsung dapet bordir Terus dapet Soris awan Sama dapet head Kayak pohon gini Nah untuk Chess selanjutnya Yang 4 sama 5 Itu nanti gue update lagi Di channel ini ya Kalau misalnya udah Ketemu lagi ya guys ya Ini kita Dapetinnya Itemnya Chess 1 Sampai 3 aja ya Oke jadi Segitu dulu Untuk video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Channel ini Untuk info menarik lainnya ya guys ya Terima kasih